Belum Satu, dua, tiga Hai teman-teman, ini juga yang keren Duduk Kepotong malah kamu Duduk, sembari duduk aja Ayo bilang, hai teman-teman Hai teman-teman Ini juga yang paling keren Mau dibacain buku Mau bacain buku Buku apaan? Buku apaan? Buku ini Buku ini, ya ini Judulnya apa kok? Bayu Bayu, Nightcris Nightcris NICE Produsernya dimarahin loh kok loh Apa? Kedengeran nama produsernya dimarahin loh Ayo sini, duduk duduk Udah nonton juga filmnya Bukan dia bilang, buku Bayu Ya iya Judulnya Nightcris Bukan Bayu, mana ada Wah ada sih tulisannya Bayu Udah selesai nonton, jadi dia tau ya Coming soon on cinema Ternyata buku ini udah keluar sebelum filmnya ada Ya kan? Karena coming soon tulisannya Nightcris Bayu dan Chris Kesatria Ini Bayu Ini Ini Rani Ini monyet, papa lupa namanya masih pencuri ini Dia bukan pencuri Jagoan juga sih sebenarnya Dan yang gede ini Jagoannya siapa? Ini Ini bayu safety Dia solang satria Dan ini ada musuhnya nih Yang kayak belalang sembah Dia bentuknya seperti belalang sembah Dan dua mata ini Dua mata ini Dan Kasih lihat ke kamera Dua kameranya jangan dialingin Dua mata ini Ini siapa? Raksaksanya itu namanya siapa? Sama lagi Asura Asura Buat mom Pas kan posisinya? Pas Sekarang kita baca belakangnya ya Apa? Highlightnya lah Di dalam candi kuno Bayu menemukan Chris yang menancap kuat Karena penasaran Dia segera mencabutnya Kajaiban pun terjadi Bayu memperoleh kesaktian menjadi seorang satria super Sayangnya Chris itu juga merupakan segel Untuk raksaksa kejam Bernama Asura Raksaksa yang terkurung ribuan tahun itu Kini bangkit kembali Untuk menebarkan Teror kepada setiap manusia Ada teror Ancaman Ada ancaman Teror itu Teror itu Ya apa sih Apa sih dia Bahaya 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 Menebarkan bahaya Berarti Oke lanjut Sebelum dia nanya banyak Menebarkan teror kepada setiap manusia Ditemani Rani Sepupunya Dan keratua Bernama Empu Tandra Oh keratua itu namanya Empu Tandra Yang ini Yang ini dong Ini yang Yang pencuri itu Tapi dia hero Bayu harus menghadapi Asura Dan para prajurit bayangan Berhasilkah usahanya Kita baca Buku ini Ini Buku ini disebut novel Tapi Kayaknya mungkin akan menjadi Seperti storybook Di dalam buku ini Ada Membatas buku Ini untuk tau Ini untuk tau Dimana Yang Yang terakhir kita baca Misalkan kita terakhir baca di Ini buku gak ada alamannya Oh ada Di alaman 30 Kita taruh sini Tutup Oh ada sedikit kan Nanti kalau kita mau lanjut baca lagi Di alaman 30 Ini dia Tada Bayu safety Night crease Benerbit bayangan Buana ilmu populer Facebook Buana ilmu populer Bisa Facebook Twitter Penerbit Underskos Bip Instagram Bip Gramedia Homepage www.penerbitbitbit.id Viva Fantasia Gue promo banget ya Dibayar berapa sih Ayo kita baca Duduk dong Night crease Ini kira-kira di google ada image ini gak ya Kalau ada imagenya papa mau Mau bikin e-money dengan gambar ini Oh dia e-money E-money itu Kartu Untuk berbayar yang Kalau kita mau naik kereta atau busway itu kan kita tap kartu itu tuh Nah itu dia e-money E-money flash Terus kita bisa ke situ Kemana ke negeri ini Gak mungkin lah ini dongeng Kita baca lagi ya Night crease Bayu dan Chris Ksatria Cerita oleh Viva Fantasia Animation Penulis e-money Ini ada undang-undangnya kok Ada hak ciptanya kita harus baca Lewatin aja Oke oke bacain Udah lah lewatin aja lah Kelamaan juga sih kok Kualitas kertasnya Ini Bikin papa ngilu Hati ngilu Iya Karena papa gak suka Berbahan yang terbuat dari kayu Itu bikin papa ngilu Hati ngilu Tuh ada undang-undangnya tuh Sanksi pelanggaran pasal 113 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta Ya kurang lebih disini menjelaskan Ayat Kalau Ayat Menjelaskan kalau buku ini Ayat Dicet tanpa Seizin Si penerbit Itu ada hukumannya Jadi koko kalau Buku ini Koko foto kopi perbanyak Terus koko Jual-jualin ke temen-temen kamu Koko akan di penjara Koko akan di hukum Hukumannya apa? Tidur di pojok Sini bangunan Emang kawan mau tidur? Biar ini Ada daftar isinya Nah ini ada pengenalan tokoh Pengenalan tokoh Bayu Ada Bayu Ada Rani Ada Empu Empu Tandra Empu Tandra Oh ini waktu itu Empu Tandra ini Waktu zaman dahulu ini Dia mengalahkan Asura Terus lalu berubah jadi Kera Kenapa Kenapa dia berubah jadi Kera ya Nggak diceritain loh ya Waktu itu ya Oh ini Yuda Namanya Yuda Yuda ini Satu-satunya Clan Penumpah Kita lanjut Story-nya ya Oh ini Nahwara Nahwara itu yang seperti Belalang Sembah Yang seperti Yang 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 Menyanyakan Tabangnya Yaitu kan Ini Asura Ini Asura Besar Ini Asura kecil Ini Asura yang kecil Ini Asura yang waktu zaman dulu sih Prolog Yuk kita Story Kamu duduk Kamu duduk Berabad-abad yang lampau Seorang pangeran lahir ke muka bumi Dia dibesarkan dalam nyempungan ingrat sebuah kerajaan Sayang Dia tunggu menjadi pemuda yang tamak dan sombong Tamak tau gak Sombong Bukan Tamak itu serakah Serakah Tau serakah gak Tau Kayak Papa Kayak papa Napsu serakah membuatnya ingin menjadi seorang yang sangat berpuasa Untuk mendukung ambisinya Dia mempelajari ilmu hitam dari para guru sihir di Antero Negeri Dengan kemampuan yang dimilikinya Dia menyerap kekuatan jahat yang berasal dari pikiran manusia Kekuatannya semakin lama semakin kuat Sehingga dia menjelma menjadi Asura Sang Raksaksamurka Dengan tubuh tinggi besar Asura berambisi menaklukkan setiap manusia Agar tunduk di bawah kekuasaannya Ini kali ini Iya Tapi harapannya hancur berantakan Seorang pendekar tampan dan perkasa datang menggagalkan ambisinya Dengan keris pusakanya Yubah Dengan keris pusakanya pendekar itu menjegal setiap rencana Asura Pertarungan sengit pun tak terhindarkan diantara keduanya Asura murka mengamuk dengan penuh kesaktian Dia menyerang pendekar itu bertubi-tubi hingga terdesak Dalam kesempatan terjepit Pendekar itu melompat ke arah Asura Dia menghunjamkan Dia menghunjamkan Benar loh Gue baru denger loh kata-kata Hunjam loh selama ini loh Oh bahasa Indonesia Dia menghunjamkan kerisnya Hingga Menghunjam Baca dah ya ntar ya Dia menghunjamkan kerisnya Hingga menancap di kepala Asura Ledakan dasyat pun terjadi Tuuu Balik nih BOOM Ya dramatis ya tuh loh kok Loh look look like this Ini ada gambarnya Jangan ngalingin kamera Bagaimana kalau Ah ntar gak bisa Dia disini lah Tuh Dia loncat Seperti di movie-nya kan Ayo kakak lanjut lagi Benturan tersebut mengakibatkan kepingan emas Yang melapisi keris terpecah menjadi 6 bagian Meskipun demikian Keris itu berhasil membungkam sepak terjang Asura Hingga tak mampu berkutik lagi Tak lama berselang Penduduk desa mulai membangun candi Di sekitar tubuh Asura Candi ini dibuat untuk mencegah setiap orang melihat Wujud asli sang Asura Bab 1 Kemunculan hantu hutan Eh ini ada berapa bab sih kok Buku ini Ada 11 bab Setiap hari 1 bab mau Apa tiap minggu 1 bab Setiap minggu 1 bab Ya nanti kita ini aja deh Wow wow ini komiknya si Bayu nih Thunder Thunder apa ini Thunder 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 Fishes Thunder Fishes Thunder Fishes Thunder Fishes Thunder Fishes 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 pake S belakangnya Kita Thunder Fishes Fishes itu kan 7 Thunder kan halilintar Berarti tinju yang cepat Kita story lagi nak Ayo Kemunculan hantu hutan Dari atas puncak bukit Desa hening benar-benar Terlihat tenang Tak sedikit pun Keributan terdengar Semuanya begitu sepi Dan damai Saat itu Bayu sedang asik Membaca komik Di bawah pohon rindang Kepalanya tertunduk Menikmati pertarungan Yang terjadi Dan seru Tokoh Thunder Fishes Yang sedang dibaca Ini memang keren Dengan pukulan-pukulan Mautnya Seperti itu Terus aja kok kayak gitu Dia melawan Setiap musuhnya Tak heran Bayu Tak bisa melepaskan Padangannya Dari setiap Lembar cerita Sekarang Dia pun Ikut berteriak Jagaannya Berhasil Menghantang Lama-lama Wah Thunder Fishes Keren banget Coba aku bisa Sehebat dia Serunya sambil melompat Berdiri dari duduknya Badannya Seketika Bersiaga penuh Pikirannya belum lepas Dari sosok Berkasa pahlawan Pidolanya Ya Teriaknya sambil Memasang kuda-kuda Tersis Thunder Fishes Bapa gak punya kamera Bapa gak punya kamera Bapa gak punya kamera Tadah 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 Tidak 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 Duduk 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 Tidak Stay in there Jangan deket-deget kamera Restricted area You know that Apa itu Restricted area Arya terlarang Teriaknya sambil memasang kuda-kuda Persis Thunderfist bersiap menghadapi para musuh Mr. Z, lagi-lagi kamu datang menculik penduduk bumi Jangan senang dulu karena aku, Bayu, akan menghentikanmu Setelah mengatakan itu, Bayu melompat dengan gesit ke depan Seketika itu, dia berubah menjadi sosok Mr. Z Musuh bebuyutan Thunderfist Yang sedang menyandera tawanannya Ini siapa yang ngomong nih ya? Bayu si tinju petir Sebaiknya kau tidak mengeluarkan jurusmu Kalau tidak, gadis cantik ini akan ikut terluka Bayu secepat kilat berubah menjadi Thunderfist Tenang saja, Nona Aku akan menolongmu Ayo Mau lanjut lagi kan ya? Kalau sudah, di-end Ya sudah, jangan teriak di depan kuping papa Dengan gerakan yang ringan, Bayu mengambil ancang-ancang dan mengerjang ke depan Laki kanannya terangkat tinggi dan tangannya mengepal bulat Mr. Z atau siapa saja yang menggambu penduduk bumi siap dia kalahkan Bayu kembali mendarat dengan posisi jongkok siaga Wajahnya menatap lurus ke depan kemudian mengeringai Dia membayangkan betapa hebatnya kalau dia benar-benar bisa menjadi jagoan seperti itu Sekarang sudah kuputuskan cita-citaku Kalau besar nanti Adalah menjadi pahlawan super Ini kalau kondisinya kayak begini terus nih Satu bapak saja bisa tengah malam nih kok Oke Kita selesaikan dulu saja bacanya ya Untuk video Kita nggak boleh baca ini full Karena kalau kita baca ini full Itu sama saja kita menyebarkan isi buku ini tanpa sijin si penerbit Oke Oke Jadi kita sudahin videonya Ini novelnya Filmnya lagi main di Di mana kok? Di bioskop Di bioskop Enak loh nonton bioskop di sana loh Iya bener Satu studio isinya paling 20 orang Sepi Iya Tapi mudah-mudahan laku ya Mudah-mudahan Paling nggak BEP tuh si Palingan itu keren Palingan itu keren Tapi keren kok Jalan ceritanya Bener nggak? Keren nggak? Ini saya suka bilang itu Keren ya kan? Iya tapi tadi juga bilang Dan ini novelnya Dan ini novelnya Kayaknya di novel ini ada bagian-bagian cerita yang Nggak di filmkan Nggak di filmkan Kayak tadi tuh yang Hiat-hiat-hiat itu tuh si Si siapa tuh Biosopty yang sedang Mengandai-andai menjadi Thunderfist Itu kan nggak ada Menonton juga ya Ya seperti itulah Dimana-mana Kalau novel sama movie Asli ada beda-beda dikit Tapi ini buku Murah juga ya Ya harganya di plastik 44.400 Eh angka cantik 44.400 Kayaknya 44.000 Nah pokoknya intinya Goban lah ya 50.000 Goban dapat kembalian buat parkiran Oke udah selesai gitu aja ya Ini Akan Lanjut baca Oi oi penutupan penutupan Sampai jumpa teman-teman PUSH gitu dong Kan Tretopnya kamu gitu Sini 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 Tadak teman-teman Ini duduk-duduk Tadak teman-teman Sampai jumpa lagi Bye Sampai jumpa lagi Bye Bye Cut Eh gimana ya matinya Aku pelukannya Jangan bilang Udah